Jalan Medan Merdeka Barat di Gambir Jakarta Pusat akan ditutup dalam pengamanan demonstrasi buruh dan mahasiswa yang akan berlangsung Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022. Rencananya demonstrasi akan berlangsung di depan patung kuda Arjuna Wiwaha Gambir Jakarta Pusat. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan bahwa rencananya akan ada dua elemen masa yang akan turun pada Kamis siang ini. Satu elemen dari buruh dan yang lainnya dari mahasiswa. Ya, hari ini ada dua elemen masa yang akan turun diperlaksanakan aspirasinya di guna patung kuda. Yang pertama adalah elemen dari masa buruh, dari SPN dan dari KSPSI. Dan yang satu lagi adalah dari mahasiswa, khususnya adik-adik mahasiswa tersekti akan melayakan hadiah informasi. Jadi, nanti mereka akan kita tempatkan di guna patung kuda, khususnya di depan, mulai depan gedung sata pesona sampai dengan guna patung kuda. Kalau misalnya masanya di bawah 2000, itu guna patung kuda belum ditutup. Jadi, hanya kita atur saja di guna patung kuda. Tapi kalau masanya cukup banyak dan menutup guna patung kuda, maka pengalihan nanti akan kita laksanakan di, mulai dari kebun siri, kudi kemuliaan, kemudian ke dubes AS, dan sebagainya. Yang menuju ke patung kuda. Kemudian kalau nanti, saat ini masih belum, lalu lintas masih normal sampai dengan pukul 10 lebih 20 ini. Tapi nanti kalau masa sudah datang, kawat security barrier sudah dibentangkan, berarti arus lalu lintas yang dari guna patung kuda menuju ke Harmoni. Dan sebaliknya dari Harmoni menuju ke patung kuda, itu akan kita tutup, termasuk juga yang dari Gambir yang menuju ke arah istana, yang sering kita sebut dengan apur 9. Itu juga akan kita tutup. Kemudian untuk saat ini, beberapa elemen buruh dan mahasiswa sudah berjalan menuju ke patung kuda, dan sudah kita siapkan pengawalan. Saat ini mereka sedang dalam perjalanan, salah satunya adalah masa buruh yang berasal dari Tangerang, itu sedang kita tawar. Pak, perkiraan berapa masa sih? Masanya berapa? Belum tahu ya, nanti kita lihat kembangannya situasi 8.18. Pak, nanti kalau ada Sabtu kan rencana ada demo juga, pengamanannya sendiri katanya lebih besar. Hari Sabtu itu ada May Day Fiesta. May Day Fiesta, nanti ada beberapa, tapi itu mulai siang, dari pagi ada beberapa elemen yang akan pelasakan.